Tujuan ibadat ekologis hari ini supaya siswa-siswi juga guru-guru di SMA Gregorius Reo, SMAG Reo ini betul-betul merasakan kesatuannya dengan Allah Sang Kalik, pencinta alam semesta dan juga terdorong untuk terlibat dalam gerakan ekologis. Dan kita semua juga tahu tahun ini keusupan kita mencanangkan tahun ekologi integral. Jadi hari ini kita mulai bergerak di sini, di Reo ini dari sekolah karena sekolah ini sangat penting sebab ekologi itu hanya mungkin kalau ada perubahan mental, pola pikir, dan gaya hidup. Dan untuk itu dibutuhkan pedagogi, pendidikan. Persis lembaga sekolah itulah lembaga pedagogi untuk menumbuhkan semangat ramah lingkungan dan cinta alam semesta. Baik, harapan dan pesan untuk siswa-siswi dan juga para guru serta umat yang ada di pantai utara ini. Harapannya tentu yang pertama menyadari-menyadari Allah itu adalah Allah pencipta dan perabat semesta alam, bukan hanya manusia. Dan yang kedua, supaya juga kita semua, umat di sini, siswa-siswi menyadari bahwa alam ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidup mereka. Yang ketiga tentu, harapannya supaya orang mulai dengan gerakan konkret, aksi konkret. Hari ini kita mulai dengan penanaman pohon, tapi banyak aksi konkret lain, misalnya bagaimana sampah itu diolah dengan baik. Bagaimana air, kemudian juga energi digunakan dengan tepat. Ini berbagai macam contoh di mana kita secara nyata berupaya untuk membuat ibu bumi ini betul lestari dan indah.